Baik, para pendengar sekalian dimanapun anda berada, saya masih bicara pagi ini kepada kita semua dari pembacaan Hosea. Dan kali ini saya menyoroti Hosea pasal 4 ayatnya yang ke-6. Sekali lagi Hosea pasal 4 ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkau lah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran alamu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi kekasih Tuhan saya sudah sampaikan di minggu yang lalu bahwa siri khutbah yang saya seru di saat ini ialah mengenal Tuhan lebih dalam. Dan menarik bahwa bicara tentang mengenal Tuhan lebih dalam, ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Sebab ayat ini berkata kalau tidak kenal Tuhan, lebih dalam lagi maka kita binasa. Dan Tuhan memperkenalkan diri Tuhan kepada kita, baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum Tuhan memperkenalkan dirinya melalui perbuatan tangannya atau ciptaannya, alam semesta bahkan melalui sejarah bangsa-bangsa teristimewa, sejarah bangsa Israel. Tetapi ternyata cara yang umum ini, ya tidak begitu banyak orang mengenal Tuhan. Maka Tuhan memakai cara yang khusus, yaitu melalui Yesus Kristus, yang adalah Allah sendiri, turun dan berinkarnasi, masuk ke dalam daging, lalu hidup, sebagaimana manusia hidup, merasakan apa yang kita rasakan, merasakan kelemahan-kelemahan, pencobaan-pencobaan yang pernah kita rasakan. Anda pernah dikecewakan? Tuhan Yesus pernah dikecewakan. Anda pernah ditinggalkan? Tuhan Yesus pernah ditinggalkan. Anda pernah menangis? Tuhan Yesus pernah menangis. Yang tidak bisa terjadi dalam hidup Yesus, cuma satu, yaitu Yesus tidak berdosa, saudara-saudara. Karena syarat penebus itu ada dua, saudara-saudara. Yang pertama ialah harus manusia biasa, dan yang kedua tidak boleh berdosa. Mau cari di mana manusia biasa yang tidak berdosa, yang adalah keturunan Adam dan Hawa. Mulai dari Adam, sampai manusia terakhir nanti, yang lahir di planet ini. Entah siapa puanak, saya juga tidak tahu. Dia adalah orang berdosa. Tidak ada manusia yang adalah keturunan Adam dan tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Saya sudah pernah sampaikan bahwa memang kita tidak ikut makan buah terlarang di Taman Eden, buah yang dilarang Tuhan itu. Kita tidak ikut makan bersama Hawa dan Adam, Adam dan Hawa. Tetapi, tahukah saudara? Mereka adalah wakil manusia. Mereka adalah wakil kita. Timnas Indonesia melawan Timnas Singapura. Kalau bertanding ya sepak bola, lalu Timnas Indonesia kalah 1-0 misalnya. Orang tidak akan bilang Timnas kalah. Orang akan bilang Indonesia kalah. Yang main sepak bola cuma Timnasnya. Yang berlaga cuma Timnasnya. Tim intinya. Tetapi yang dianggap kalah bukan cuma Timnasnya. Orang puku rata Indonesia kalah. Adam adalah wakil saya dan saudara. Kalau dia sudah salah, maka kesalahannya diwakilkan kepada kita semua. Maka kita semua lahir dalam dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Bahkan anak kecil sekalipun. Kalau ada doktrin atau ajaran namanya tabula rasa. Yang mengatakan anak kecil itu lahir putih bersih. Itu ajaran agama lain. Ajaran Alkitab, ajaran Kitab Suci mengatakan bahwa anak kecil yang lahir itu berdosa, saudara-saudara. Perhatikan ya. Masmur pasal 51 ayat yang ke-7. Ini Raja Daud berkata begini. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi bagi orang percaya, anak kecil pun itu sudah berdosa sejak lahir. Kenapa? Karena dia adalah keturunan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa sudah salah di Taman Eden. Kita ini diwakilkan oleh mereka. Kesalahan mereka diperhitungkan kepada kita. Inilah yang disebut dengan original sin. Atau dosa asal yang otomatis ada dalam diri kita. Makanya John Calvin, seorang teolog protestan yang luar biasa itu, seorang teolog Calvinis yang luar biasa itu, dia mengatakan saudara-saudara bahwa anak-anak kecil ketika dilahirkan, mereka membawa dosa mereka dan membawa penghukuman mereka. Yang namanya keturunan Adam dan Hawa semua berdosa. Masmur 58, ayatnya yang keempat. Sejak lahir, orang-orang fasid telah menyimpang. Jadi bukan tunggu. Setau nakal bakalai, setau nonton porno, film porno, setau pacaran, baru bura bar, baru bura biru, baru tahu dosa, sonde. Anak kecil itu sejak lahir su menyimpang, su bengkok, su berdosa. Sejak dari kandungan, pendusta-pendusta telah sesak. Kenapa? Karena kita keterungan Adam dan Hawa. Kita keterungan Adam dan Hawa. Saya sering katakan ini ya, anak kucing tidak usah diajarkan melakukan kebiasaan kucing, dia akan tahu. Anak kode, tahu anak kode, monyet. Tidak usah diajarkan melakukan kebiasaan monyet. Dia anak monyet, darah monyet itu ada dalam diri dia. Dia tahu melakukan kebiasaan monyet. Anak orang berdosa. Anak orang berdosa, termasuk anak pendeta. Tahu saya ajar bikin dosa, ajar saya. Memakan doa, mau pisah kola, berdoa. Ajar doa malam, ajar baca Alkitab. Tapi dia kan manusia berdosa. Suatu saat dia tahu bahwa pukum, makanya dia tahu bahwa maki. Makanya ketahuan pendeta-pendeta ini tidak main-main. Kami didik anak-anak juga ngeri, saudara-saudara. Mendoakan, mengajarkan. Itu juga kadang-kadang belum membawa pukum. Apa yang lebih banyak tiga orang laki-laki. Membawa fadok mati pun. Iya kan? Makanya berapa banyak anak pendeta yang kasih hamil orang puana. Berapa banyak anak pendeta yang hamil dengan orang puan suami. Berapa banyak anak pendeta yang narkoba. Berapa banyak anak pendeta terikat miras. Berapa banyak anak pendeta mati kena AIDS. Jauh memilih anak jemaat. Anak pendeta saja orang berdosa, saudara-saudara. Ya. Nah, ini perlu saya sampaikan. Supaya kita tahu betapa pentingnya mengenal Allah. Betapa pentingnya mengenal Tuhan lebih dalam. Kita ini orang berdosa. Kalau tidak kenal dia, maka kita habis semua. Dan ingat kalimat saya. Tuhan sudah melakukan itu bagi saya dan saudara. Dia telah memperkenalkan dirinya. Bagi saya dan saudara. Jangan buang-buang kesempatan. Ya. Harus mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Makanya, banyak orang itu tidak kenal Tuhan, saudara-saudara. Mengalami kehidupan yang kacau balau. Satu keluarga itu hidup hancur-hancur semua. Karena kurangnya pengenalan akan Tuhan. Betasu omong minggu lalu ya, kalau tidak salah. Setan itu senang menggiring kita kepada perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan kekekalan. Kalau film India utaran, kok apa itu? Aduh. Itu dong dulu sampai lu pica mau jam ibadah, lu mau lupa. Sagala mau lupa, suami pakaian, langsung istrika. Ada istrika, mau dia tenda sampai anggus sama istrika, dan lu tambus. Istrika, kok sensor. Iya kan? Nah, saudara. Kalau utaran adalah film India. Segala macam putar balik, orang ada waktu. Firman Allah, orang sudah ada waktu. Makanya kasus dalam Hosea ini, Tuhan melalui Nabi Hosea mengatakan bagaimana cara mereka menolak. Salah satunya ialah mereka melupakan pengajaran Tuhan. Pengajaran firman Allah. Ya. Umatku binasa, karena tidak mengenal Allah, karena engkau lah yang menolak pengenalan itu. Ada roh penolakan. Kalau hal-hal yang tidak berbau kekekalan, hal-hal yang justru merugikan, orang selalu ada waktu, orang selalu welcome. Tetapi untuk firman Allah, ini ayat berkata, engkau lah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allah-Mu. Ya. Makanya saya mengucap syukur. Seketika saya diberi kesempatan melayani Tuhan. Mau di radio, mau di TV, mau di KKR. Saya baru pulang dari Rote kemarin. Ya. Di Rote saya telpon teman-teman. Di Rote, dia bilang, Atur pelayanan semaksimal mungkin. Lebih baik beda badan sakit gara-gara pelayanan. Daripada badan sehat, hati tidak tenang gara-gara dosa. Ulang. Lebih baik badan sakit gara-gara pelayanan. Gara-gara menginjil, gara-gara memberitakan firman Allah. Daripada badan sehat, bugar. Tapi hati penuh dengan sampah. Hati penuh dengan kotoran-kotoran. Yang merusak hubungan kita dengan Allah. Maka saya hutbalah di radio. Ya. Pulang ke KKR setengah dua. Tidur ke KKR di Pante Baru. Tidur setengah dua, setengah lima. Bangun persiapan. Pergi hutbalah di radio yang di Rote sana. Saya mengucap syukur. Karena saya tahu bahwa kalau tanpa mendengar firman Allah. Orang tidak akan kenal Tuhan dengan baik. Makanya sebagai hamba Allah. Saya rindu mengajarkan firman Allah ini. Sungguh-sungguh kepada saudara. Kenapa? Karena iman bertumbuh dari pendengaran firman Allah. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17. Dengan jelas dikatakan. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Jadi saudara kalau mau bertumbuh. Iman semakin baik. Kenal baik-baik Tuhan Yesus ya. Kenal baik-baik Tuhan Yesus melalui apa? Pemberitaan firman Allah. Tetapi. Saya sudah bilang sama saudara. Kalau dengar firman Allah. Itu tidak boleh asal-asalan. Harus mempunyai. Satu sikap. Memfilter. Meneliti. Menyaring dengan baik. Setiap firman. Yang kita dengar. Ibrani pasal 2. Ayatnya yang pertama. Karena itu. Harus lebih teliti. Kita memperhatikan. Apa yang telah kita dengar. Supaya. Kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi saudara mendengar firman Allah itu. Bagus. Tapi bukan berarti asal-asal. Asal datang pengkotbah. Asal nama dia pendeta. Saudara. Hantam saja. Bahkan pendeta yang ketahuan. Khotbahnya bagus. Khotbahnya selalu dibuktikan. Dengan pembuktian. Pembuktian. Ayat. Data-data yang kuat. Untuk satu penjelasan. Tetap harus diperhatikan. Belajar dari. Jemaat di kota Birea. Jemaat di kota Birea. Ini adalah jemaat yang. Menurut saya. Luar biasa. Meneliti. Setiap firman yang mereka dengar. Kisah. Para rasul pasal 17. Ayatnya yang ke-11. Orang-orang Yahudi di kota itu. Kota yang dimaksud adalah kota Birea. Lebih baik hatinya. Daripada. Orang-orang Yahudi di Thessalonica. Kenapa? Karena mereka menerima firman itu. Dengan segala kerelaan hati. Ini sikap yang baik. Mendengar firman itu harus rela. Mendengar firman itu harus suka cita. Sudara-sudara. Tetapi dikatakan. Dan setiap hari. Mereka menyelidiki kitab suci. Untuk mengetahui. Apakah semuanya itu benar demikian. Hati rela-rela. Tapi pendeta khutbah itu catat. Sudara-sudara. Siap buku. Siap karta. Siap ada tulis. Catat dulu. Kadang-kadang pendeta kalau semangat. Bapak omong. Tersalah. Iya kan? Saya juga sebagai pendeta. Saya mau dikasih masukan. Oleh orang kupang. Oleh pendengar SKFM. Saya mau jadi pendeta yang lebih baik lagi. Dan saya tahu. Saya manusia biasa. Saya belajar. Saya berdoa. Saya mempersiapkan teks ini. Untuk menyeberangkan kepada Anda. Tapi Anda juga harus teliti. Anda tahu. Dalam kisah 17 ayat 11. Ini penghutbahnya siapa? Rasul Paulus. Tapi jemaat di Bireya punya pikiran kira-kira begini. Mau Paulus? Kok siapa kok? Catat dulu. Pareksa dulu. Apakah benar demikian? Nah ini menarik. Bahkan saudara. Saya ada contoh ya. Ada penghutbah muda luar biasa. Itu di kisah 18. Penghutbah muda itu bernama Apolos. Ini penghutbah yang boleh dikatakan. Kualitas luar biasa ya. Kisah 18 ayat 24. Sementara itu datanglah ke Ephesus. Seorang Yahudi bernama Apolos. Yang berasal dari Alexandria. Ini Alexandria Mesir. Ini kampungnya para teolog. Ini kampungnya orang-orang mahir kitab suci. Ini kampungnya orang-orang fasilida. Penghutbah-penghutbah terkenal. Makanya dilanjutkan. Ia seorang yang fasi berbicara. Dan sangat mahir. Dalam soal-soal kitab suci. Ia sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Fasilida khutbah. Orang-orang mengalir ke air. Ayat 25. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Ya katekismus. Yang memunculkan kata katekasasi. Jadi orang katekasasi itu bagus. Ya belajar bagaimana itu ajaran-ajaran dasar. Lalu itu dipakai dalam kehidupan sebagai pedoman. Sebagai pelita. Sebagai terang bagi jalan-jalan kita. Dengan bersemangat. Oh ini penghutbah yang semangat. Dan jujur saya melatok. Saya idola sama Apolos. Penghutbah yang semangat. Ia berbicara. Dan dengan teliti. Bukan sembarang semangat. Semangat tapi teliti. Ini penghutbah bagus. Ia mengajar tentang Yesus. Tetapi. Ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ya. Tapi anda lihat disini. Nanti ternyata. Dalam kotbahnya Apolos. Ini ada pendengar. Dan pendengar ini sepasang suami istri. Yang namanya juga kita kenal. Yaitu Priscila dan Akwila. Priscila dan Akwila adalah jemaat biasa. Apolos adalah seorang penginjil muda. Penghutbah muda. Pendeta muda. Yang fasilida. Teliti. Bersemangat. Berapi-api. Tapi ternyata Apolos. Berhutbah ada yang kurang. Ya. Makanya dikatakan. Tetapi ia. Hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ya kan. Maka apa yang terjadi? Ayat 26. Ia mulai mengajar dengan berani. Di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscila dan Akwila mendengarnya. Mereka membawa dia ke rumah mereka. Dan dengan teliti. Menjelaskan kepadanya. Jalan Allah. Artinya apa saudara? Ini pendengar khutbah yang teliti. Dan dalam hati. Ini anak khutbah susah banget. Suenak. Maka ada yang kurang beres. Maka Priscila dan Akwila sebagai. Jemaat yang boleh dikatakan. Kemampuan Alkitab. Nyeju luar biasa. Akhirnya. Apolos. Di rumah. Ajak Apolos. Mari. Pemakan makan di rumah. Maka. Maka. Sentulis. Pikir. Maka. Ajak. Nyeju pasti. Di rumah. Masanya dulu. Tengangan. Sarang. Laba-laba. Maka. Minum. Maka. Lalu mulai dijelaskan. Apolos. Ini luar biasa. Dia penghutbah muda yang rendah hati. Makanya saya. Pribadi. Saya ini kan juga bodoh. Sebenarnya. Baru belajar-belajar. Mau sungguh-sungguh belajar. Mau jadi berkat bagi kota tercinta ini. Makanya saya diajar oleh banyak pendeta senior. Saya diajar oleh banyak rekan-rekan. Bahkan yang bukan pendeta. Tapi kemampuan pemahami Alkitabnya luar biasa. Yang saya sering menyebut mereka. Dengan orang tua. Orang tua rohani. Ya. Banyak orang sayang saya. Lalu mereka memberi masukan. Dan ini yang membuat saya lebih berguna. Menurut saya. Ya. Lalu dikatakan di ayat 27. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya. Saudara-saudara di Ephesus. Mengirim surat kepada murid-murid di situ. Supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya. Maka ia. Oleh kasih karunia Allah. Menjadi seorang yang sangat berguna. Bagi orang-orang yang percaya. Bergunanya dalam hal apa? Ayat 28. Sebab. Dengan tak jemu-jemunya. Ia membantah. Orang-orang Yahudi. Di muka umum. Dan membuktikan dari kitab suci. Bahwa Yesus adalah Mesias. Wow. Luar biasa ini. Ya. Dia membantah. Orang-orang Yahudi dong. Mungkin meragukan keilahian Yesus. Meragukan ketuhanan Yesus Kristus. Tapi Apolos membantah mereka. Dengan apa? Pembuktian kitab suci. Jadi ada orang kalau membantah. Di sini sama dengan debat. Ya. Orang kalau debat. Cari populer. Cari nama. Itu dosa. Tapi kalau mereka debat. Demi kepentingan umat. Itu tidak dosa. Apolos di sini dikatakan. Menjadi lebih berguna. Karena membantah. Ajaran-ajaran bodoh dari orang Yahudi. Yang merugikan keilahian. Meragukan keilahian Yesus. Apolos membantah. Bukan membantah harba biru. Ada orang membantah sambarang. Yesus bukan tengok. Eh. Lu mau percaya. Pasal 5.5. Pasal udah. Bukan begitu. Saudara lihat. Apolos membuktikannya dari kitab suci. Makanya dalam ruang tanya-jawab sebentar. Sebisa mungkin pertanyaan anda itu saya jawab. Dengan pembuktian-pembuktian ayat. Taksilan yang benar. Sehingga menguatkan iman saya dan saudara. Jadi mari. Lebih telitilah. Saya dan saudara. Mendengar firman Allah. Ya. Sehingga kita bertumbuh. Ya. Saya kenapa omong ini. Belum lama ini ya. Ada penghutbah-penghutbah yang menurut saya berbahaya. Saudara pernah dengar. Penghutbah datang di kupang sini. Lalu mengajarkan penginjilan orang mati. Nah saudara. Ini banyak orang. Saya ke Rote kemarin. Sementara saya khotbah. Eh sementara saya persiapan menaik. Mimbar ibu ketua majelis. Salah satu gereja kami. Di Rote. Datang kusus-kusus. Ambet. Awipa mele. Ketua kecolongan undang orang tak salah. Bata undang begini. Dia khotbah begini. Tentang penginjilan orang mati. Baru terhitung. Bata undang itu dia bilang. Bapak tulang laki. Yesus itu anak putra. Baru terhitung kudus itu perempuan. Saudara ini jelas ajaran sesat. Ya. Kalau kita tidak teliti. Asal mendengar. Ada pendeta dari Jawa datang. Batu orang kupang. Jumat karubu mati pun. Dengar baik-baik dulu. Saya tidak anti pendeta dari Jawa. Dari Amerika. Dari Korea. Dari mana saja. Asal membawa. Injil yang sejati. Pengajaran firman Allah yang sejati. Kita welcome. Tapi disertai. Sikap meneliti sungguh-sungguh. Pengajaran orang mati. Saya kan sudah bilang. Sonde ada hubungan orang mati. Dan orang hidup. Datanya Anda bisa lihat. Di dalam ayu pasal 7. Ayat 9 dan 10. Orang turun ke dalam dunia orang mati. Itu sama seperti awal. Hilang lenyap. Mereka juga sudah hilang. Tidak kita kenal lagi. Mereka dalam dunia roh. Urusan mereka sama Tuhan. Kita juga urusan sama Tuhan. Tapi dalam dunia ini. Bukan dunia roh. Dan kita tidak ada komunikasi dengan mereka. Mereka tidak bicara dengan kita. Masa panggir roh. Arwah kokoteng Injil. Itu dosa. Itu salah. Tidak ada data ayatnya. Anda kalau periksa. Lukas pasal 16. Mulai ayat 19. Sampai ayat 30an. Sekian. Anda bisa lihat di sana. Lasarus dan orang kaya itu. Orang kaya minta. Lasarus bangkit. Abraham. Bila sudah ada pada mereka. Kita musa dan kita para nabi. Berarti alkitab. Firman Allah. Itu yang harus kita pelajari. Ya. Makanya kekasih Tuhan. Sebagai ambat Tuhan. Hati-hati ya. Ajaran dari pendeta-pendeta tertentu. Yang mengatakan penginjilan orang mati. Itu sesat. Ya. Balam lagi sekarang. Kelompok. Saksi Yehova sudah banyak. Ya. Karena mereka diakui negara. Ya toh. Tetapi. Menurut saya. Ajaran mereka tidak sama dengan kita. Jadi mereka tidak cocok disebut kelompok Kristen. Dan saya bilang sama saudara ya. Kalau mereka datang tolak. Lu kalau mau pergi. Menginjil menurut lu. Versi. Bicari orang kafir sana. Jangan masuk di rumah-rumah. Orang sudah beriman. Jangan welcome saudara-saudara. Ya. Mereka datang dan mereka tanya. Ada majelis. Majelis yang saya kenal. Ya. Di tempat kami. Beta ini kan ABG itu. Anak belakang gereja. Gereja Emanuel. Aipura. Jadi ada botok majelis di sana. Dulu beta itu pengikut malangganan. Beta pergi sekolah teologi. Beta berhutbah sebelum sekolah teologi. Jadi bisa ikut belajar. Dan beta berkotbah. Lalu pulang sekolah teologi. Itu bersekutu. Tuhan doa. Sudutu. Dia bilang kenapa. Oh mam tuan. Terus sona dikatakan. Lai. Sudah pindah di saksi Yehova. Setelah cek and recheck. Ternyata. Kelompok saksi Yehova ini datang. Dan mulai bertanya kepada mereka. Kira-kira Tuhan Yesus itu. Ala sejati kau bukan. Tuhan sejati kau bukan. Yang namanya orang Kristen. Biar son tau juga. Sejati. Kau kenapa. Ini Kristen banget nih. Ah. Sejati dari mana. Coba kasih tunjuk di pembukti. Ya. Ah. Pokoknya. Belum percaya. Kosone. Yesus. Ala sejati. Tuhan sejati. Ini kelompok bilang apa. Sejati. Tuhan sejati. Itu Tuhan yang tulen. Itu dia maha segala-gala. Maha hadir. Maha kuasa. Maha segala macam. Termasuk maha tau. Misalnya maha tau. Definisi maha tau. Itu artinya. Tidak ada hal yang dia tidak tahu. Semua hal dia tahu. Pertanyaannya. Kalau Yesus memang adalah Tuhan sejati. Kenapa dia tidak tahu kapan dia datang. Wah itu celaka. Sudara-sudara. Makanya dari mimbar gereja. Sebagai hamba Tuhan. Saya pesankan. Jangan hanya khutbah tentang moral. Moral. Etika. Etika. Saya tidak anti. Saya pengkhutbah yang juga menyoroti moral dan etika. Di kota ini. Bahkan dimana-mana. Saya diundang khutbah. Tapi kalau botong khutbah. Hanya omong. Dan jangan bersinap. Di masjid juga omong. Dan jangan bersinap. Sudara bilang. Jangan korupsi. Sama dong. Juga bilang. Jangan korupsi. Sudara bilang. Kita tolak LGBT. Mereka juga tolak. Gereja belum bersuara. MUI bersuara. Tolak LGBT. Tapi di saat Anda bilang. Yesus Allah. Yesus Tuhan. Itu yang bikin beda kita. Percayalah. Itu yang bikin kota. Sonde ketemu. Tapi persoalannya. Bukan sonde ketemunya. Benar tidak. Ajaran itu. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Sasi Jehova bilang tidak. Ya. Tuhan. Kenapa dia tidak tahu. Kapan dia datang. Ya. Makanya saudara. Kalau lihat dalam Injil Matius ya. Mereka. Menurut informasi yang saya dapat. Mereka pakai data ini. Ya. Matius 24. Ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu. Yesus bilang. Tidak seorang pun yang tahu. Malekat-malekat di sorga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapak sendiri. Saya setuju ayat ini. Tetapi khusus tentang Yesus bilang. Aku juga tidak tahu. Yesus juga tidak tahu. Saudara mesti paham ini baik-baik. Beda ya. Orang copot ayat dengan tafsir ayat. Yesus itu ala sejati. Yang turun dalam rupa manusia. Dia ala 100%. Dia manusia 100%. Dan waktu dia turun dalam rupa manusia. Saudara-saudara. Betul-betul dia manusia tulen. Hanya dalam waktu-waktu tertentu saja. Keilahian Yesus itu muncul. Ketika dia bisa tahu hati orang. Ya. Dia bisa tahu apa yang terjadi. Petrus itu akan menyangkal beta. Itu pasti bertindak sebagai ala. Tetapi ada waktu-waktu tertentu. Yesus bicara dalam porsinya sebagai manusia. Tidak ada seorang pun yang baik. Hanya Bapak yang baik. Bapak lebih besar. Itu ungkapan-ungkapan sebagai manusia. Karena dia turun menurut Filipi pasal 2. Ayat 5, 6, 7, dan 8. Dia datang itu mengambil rupa manusia. Mengambil rupa seorang hamba. Dia menjadi teladan bagi saya dan saudara. Jadi ada banyak hal Yesus omong dalam porsinya sebagai manusia. Bukan porsi sebagai ala. Ketika dia berkata. Kedatanganku aku tidak tahu. Itu harus dipahami. Yesus sedang bicara. Dalam porsinya sebagai manusia. Dalam kealahannya saya percaya dia maha tahu. Dalam kealahannya Bapak anak roh kudus tahu kapan Yesus kembali. Lalu ayat 36 dari Matius 24 sekali lagi dipahami sebagai apa? Sebagai porsi Yesus dalam keadaan manusia. Jadi kita harus bisa tolak itu ya. Tambah lagi ini. Banyak orang yang cukup diresahkan dengan kutbah dari Zakir Naik. Saudara lihat Zakir Naik di Youtube, Facebook. Waduh, kutbah dia bukan orang Kristen. Tapi kalau dia kutbah dia copot ayat semua. Saya perlu omong ini saudara. Saya tidak sedang menyerang kitab suci orang. Itu tidak perlu. Ya, kami tidak mau. Tapi yang kami sayangkan kalian dari lain tempat, lain blog, lain agama. Harusnya anda bahas saja kitab anda. Jangan bahas kitab kita. Jangan paksa pakai Alkitab, perlu jelasin tabula balik. Contoh, ya. Saya dengar itu. Pernah nonton kotbanya di Youtube. Namanya Bata Rohaniawan. Perlu nonton. Karena dalam kotbah-kotbahnya Zakir Naik. Yang non-Kristen tapi hafal ayat itu. Banyak orang Kristen KTP tinggalkan Yesus. Banyak orang Kristen KTP tinggalkan gereja. Ikut dia. Dan menganggap Yesus bukan Tuhan. Yesus datang bukan untuk semua orang. Dia pernah kotbah dan dia berkata. Yesus itu hanya datang untuk orang Israel. Dan dia kutip Matius pasal 10, saudara. Matius 10 ayat 5 dan 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Dan ia berpesan kepada mereka. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah. Kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia tambah lagi juga. Matius pasal 15. Ayatnya yang ke-24. Ketika perempuan kanaan itu berteriak. Karena anaknya kerasukan setan. Yesus menjawab dia. Di dalam ayat 24. Jawab Yesus. Aku diutus. Hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Memang secara eksplisit. Secara jelas. Secara terang-terangan. Yesus memang utus murid-murid. Dia bilang. Jangan menyimpang ke kota Samaria. Jangan menyimpang ke kota-kota lain. Fokus. Kepada domba-domba yang terhilang dari Israel. Kepada perempuan kanaan ini juga dia katakan. Aku diutus. Hanya kepada domba-domba yang hilang. Dari umat Israel. Tetapi ayat ini tidak bisa dipakai menjadi dasar. Dasar. Untuk mengatakan. Yesus hanya datang untuk Israel. Lalu bukan untuk kita. Orang itu kalau tafsir ayat. Harus baca secara keseluruhan. Memang betul Yesus omong kepada perempuan itu. Aku hanya datang bagi domba-domba yang hilang. Tapi tahukah Anda. Kalau Anda baca seterusnya. Sampai ayat 28. Ini sebenarnya hanya bentuk pengujian iman. Kepada perempuan ini. Coba saya lanjut buat saudara ya. Matius 24. Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus. Aku hanya diutus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata. Tuhan tolonglah aku. Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Dan melemparkannya kepada anjing. Anjing disini adalah sebutan bagi orang-orang non-Yahudi. Ini bukan makian. Dan perempuan ini sadar. Yesus sedang bikin gap luar biasa. Antara Yahudi dan non-Yahudi. Maka di ayat 27. Perempuan itu berkata. Kata perempuan itu benar Tuhan. Namun anjing itu. Dia tahu Yesus sedang omong dia. Namun anjing itu. Makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Anda lihat. Ini pengujian iman yang begitu luar biasa. Tapi perempuan ini adalah tipe. Perempuan beriman yang sekali maju tetap maju. Sekali berharap tetap berharap. Sekali minta tolong tetap minta tolong. Dan tidak menyerah. Sekalipun ada pengujian-pengujian. Anda kalau baca dari ayat 23. Tuhan Yesus menjawab dia. Murid-murid lain maruak sandia. Mara sandia lebih satu baribu. Terlalu usir sandia. Lalu Tuhan Yesus jawab. Lalu betul datangnya untuk Israel. Roti untuk anak dan cocok untuk anjing. Ini perempuan saudara tetap maju. Dan ayat 28 Tuhan Yesus tidak tahan hati. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya. Hai ibu. Besar imanmu. Maka jadilah kepadamu. Seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Berarti orang kafir ini ditolong. Jakir naik cuma copot ayat 24. Keliru itu. Baca sampai habis. Perempuan ini diuji saja. Nah ingat. Kalau perempuan ini diuji. Apa lagi ketang? Orang percaya. Ada pengujian yang membuat kita naik kelas. Lalu bagaimana dengan kasus itu? Mengutus 12 murid itu. Jangan pisini. Hanya fokus ke Israel. Apakah itu membuktikan bahwa Yesus hanya datang untuk orang Israel? Saya mau kasih tahu. Saya punya anak tuh. Nama Absdev. Yang pertama. Di sekolah. Di sekolah dekadian suara kupang sini. Di Jenu. Generasi unggel. Saya ilustrasi sama saudara. Pagi-pagi dia ngapis sekolah. Berta pesan sendiri. Kakak Absdev. Fokus ya kakak ya. Di TK Jenu. Jangan pergi Hotel Sylvia. Jangan pergi Studio Suara Kupang. Jangan pergi Lipo. Jangan pergi KFC. Oke. Fokus. Apalagi pasar impres. Jangan. Eh maka. Anak saya. Pergilah ke Jenu. Tapi nanti sore dia pulang. Saya bilang Absdev. Ayo kita ke Lipo. Ayo kita ke KFC. Ayo kita ke pasar. Ayo kita ke studio. Suara Kupang. Tepat sama pihotbah di situ. Ayo kita ke sana ke sini. Betul. Perintah awal saya mengatakan kau fokus ke sekolah. Jangan ke mana-mana. Tapi nanti di sore hari saya bilang. Ayo kita ke sana. Sama halnya Yesus. Perintah awalnya fokus kepada umat-umat. Yang terhilang dari Israel. Tapi tahukah anda. Perintah akhirnya. Yang bernama Amanat Agung. Anda periksa Matius 28. Ayat 19-20. Pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Bukan cuma Israel. Pergi. Jadikan semua bangsa. Jadi kekasih Allah. Yesus datang untuk semua orang. Kira-kira ini satu penggalan. Kotbah yang mengingatkan kita. Betapa penting kita mengenal Allah. Melalui belajar kitab suci. Sebab. Saya tutup dengan ayat ini. Matius 22. Ayat 29. Yesus menjawab mereka. Kamu sesat. Sebab kamu. Tidak mengerti kitab suci. Maupun kuasa Allah. Kiranya kotbah saya yang singkat ini. Membuat kita bergairah belajar Alkitab. Karena sadarlah. Penyesat begitu banyak. Datang memutar balikan kitab suci. Tapi sebagai orang percaya. Kita tetap kuat. Kiranya kotbah ini. Memberkati saudara semua. God bless you all.